Yang perempuan juga kalau nyari jangan terlalu banyak milih Kalau udah ketemu jodoh baiknya ambil Kan gitu, jangan pilih maunya yang kaya, yang ganteng, yang soleh, yang dermawan Udah mati, udah meninggal laki begitu, udah gak ada Illa cuma Nabi Muhammad SAW Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube, kembali lagi di channel titik ilmu Dalam ceramahnya kali ini, Habib Rukiya Laitrus akan membahas dengan tema Jangan memilih milih jodoh Semoga ceramah kali ini bisa kita ambil hikmahnya Untuk lebih jelasnya mari kita saksikan videonya Tidak ada kata yang lebih pantas melainkan ucapan syukur kepada Allah Dengan sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita Alhamdulillah kita di malam ini sama-sama syukur kepada Allah Atas karunia rahmat Dengan keberkahan yang melimpah Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama Yang pertama harapan kita mencari rida Allah Yang kedua kita mengharapkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat Sehingga kita dapat memudahkan kita untuk menjalankan ibadah tersebut Dan insyaAllah kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW Ayuhal hadirun jama'an rahimahumullah Ramadhan telah meninggalkan kita Dengan sebulan Ramadhan yang Allah berikan kepada kita Dijadikan satu kelas atau madrasah Untuk mendidik kita Menempa hati kita Menjaga kebiasaan kita Dari yang buruk Allah jadikan sesuatu yang baik Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan Ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaikumus Kama kutiba ala ladhina min kablikum la'allakum Allah menyatakan Bahwa Wahai orang yang beriman Berpuasalah kalian Yang dipanggil orang yang beriman Karena manusia ini Allah memberikan setiap kemanfaatan di dalam hidup Malaikat Allah ciptakan Malaikat ini mahluk Allah atau bukan Makhluk Allah Binatang Makhluk Allah Diberikan hawa nafsu Tidak diberikan akal Makanya Kalau melihat kuda telanjang Dia tidak malu Orang tidak punya akal Jadi kalau ada laki-laki Keluar dari rumah Pakai kain sarung Bajunya tidak ada Berarti ya Sebelas-dua belas sama kuda Tanpa disadari Umatnya nabi ini Sudah dikasih satu bulan baik Tapi tidak dimanfaatin baik Di fase pertama Allah turunin rah Rahmat Yang kedua Fase kedua Allah Turunkan Mati Mati rah Ampunan Allah berikan Dosa kita segunung cermek Datang bulan Ramadan Allah ampunin dosa kita Kalau mau Di fase ketiga Kita dijadikan manusia Yang dijauhkan dari Siksa api neraka Satu bulan Dapat tiga keistimewaan Tadkala datang bulan suci Ramadan Dan nabi sudah ngasih tahu lagi Saat asar Mau berjumpa maghrib Itu waktu Yang paling diijabah Untuk seorang yang berpuasa Dengan khusyuk Dengan ikhlas Dengan penuh ketakwaan Ini istilahnya Orang Pajawan Lord kan Gak begitu Begitu asar Nyalain motor Kemana lu Ngebuburit Orang sini bang begitu Ada yang begitu Ada Ngebuburit ajaran siapa Efeknya banyak mudorat Daripada baiknya Untuk makan buka puasa Boleh kita cari Tapi kan pikiran kita Bisa jadi dosa Mata Bisa jadi dosa Ngeliat mihun Beli Liat lontong Beli Gorengan Beli Biji salak Beli Sebelas bulan Dibuang Begitu biji salak Datang bulan Ramadan Ditelan Saking lapar Matanya aja Bisa bikin dosa Kenapa? Hawan nafsunya Orang kalau lapar Ngeliat apa Nadi juga enak Apa aja enak Belum lagi Lagi di jalan Ketemu tetangga Eh subhanallah Tetangganya lagi nyambut Motor baru turun Dari deler Si eneng ngomong Sama si bapak Yang Yang Liat tuh Si Tony Motor barunya turun Itu si Tony Dari mana itu? Jadi gibah Dosa Akhirnya Betul Betul Makanya Nabi salallahu alaihi wasalam Mengantisipasi Mewaspadai Untuk setiap hamba Agar jauh Dari apa yang dikatakan Akan membatalkan puasa Kalau batal puasa Wajar Batal Udah Tau dia gak dapat pahala Tapi ini orang masih puasa Sampai maghrib Tapi gak tahu Di dalamnya Cuman hanya menahan lapar dan haus Dan tidak mendapatkan pahala Dari puasanya Na'udhu billahi min Ini yang bahaya Ini saya lagi ngomong evaluasi Bulan ramadhan Kemarin Dan hamba Allah ini Kalau datang bulan puasa Minggu pertama Senang Bukan main Puasanya hamba Allah nih Model kayak kita nih Bisa jadi model puasa Kayak modelan beduk Tau beduk Tau beduk Depan rapat Tengah bolong Belakang bolong Ada juga Yang depan bolong Tengah bolong Belakang rapat Minggu terakhir Bulan ramadhan Puasanya kenceng Satu minggu full Puasa Harapan THR nya full Tapi yang modelnya Kayak kita Banyak keistimewaan Di bulan ramadhan Tapi mudah-mudahan Saya husnudhan Orang sini mah Puasanya benar Puasanya benar Tidak bohong Insya Allah Puasa kita kemarin Ibadah kita diterima Sama Allah Amin Ya Rabbah Ramadhan telah pergi Sampai Nabi di dalam hadis Mengatakan Waspadalah Sangat waspada Nabi mengatakan Di akhir Ramadan ini Banyak orang-orang Yang lalai kepada Allah Dan sedangkan Nabi mengikat pinggangnya Di akhir Ramadan Untuk makin kencang Ibadah kepada Allah Ini istimewanya Nabi SAW Memberikan contoh Agar apa? Agar Nabi dikumpulkan Di dalam syurga Bersama umat Doanya Nabi Buat umat Ya Allah Berkahkan rezeki Umatku Tatkala datang Bulan suci Ramadan Ini doanya Nabi Semua orang yang dagang Di bulan Ramadan Rezekinya melimpah ruah Pasti diberikan Lebih rezeki Di bulan Ramadan Kenapa? Karena di dalamnya Ada doa Nabi Muhammad S.A.W Mudah-mudahan nih Doanya Nabi Keberkahannya terus Sampai kita ketemu lagi Bulan Ramadan Amin Ya Rabbah Tapi ibadahnya Ditambahin dong Pelajaran kan banyak Di bulan Ramadan Kita disuruh bangun Tengah malam Ngapain? Sahur Sahurnya sekarang Udah gak ada Ya bangun tengah malam Ngapain? Sholat malam Dia mulel Hidupin malamnya Ini makan kita kagak Bangun Abis sahur Iya udah Abis Ramadan Tetap bangun Malam tetap Pipis doang Abis pipis Ambil wudu Borong-borong Enggak Yang dijalanin kehidupan Ya udah begitu-begitu aja Ramadan pergi pun Ya udah Hidup begitu aja Sampai Nabi mengatakan Celakalah 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 Sahabat nanya Celaka untuk siapa ya Rasulullah Celaka Apabila Umatku Mereka masuk Di dalam bulan suci Ramadan Menjalankan Ramadan Menghidupkan Ramadan Namun setelah Ramadan pergi Namun dosanya belum diampunin Sama Allah Ini yang paling rugi Kalau sekarang mah Udah lah Ramadan udah pergi Kita evaluasi Sadar diri Yang kemarin Ngarep Laylatul Qadar Laylatul Qadar Sampai ada yang nanya Pip malam Laylatul Qadar Kapan lah Lo nanya gue Nabi ditanya aja Nabi gak jawab Kecuali dikatakan Malam ganjil Di bulan suci Ramadan Lengannya gue Kan gue gimana Jawabnya Kadang manusia ini Banyak keinginan Tapi gak mau usaha Ini manusia nih Doa Kayak orang benar Ya Allah Banyakan rezeki kami Lo mau Banyak duit mau Mau Doanya dikabulin Mau Allahumma Ini malam doa kita dikabulin Ini urusan rezeki Ya Allah Berikan kami rezeki yang banyak Amin gitu Pulang sampai rumah Buka pintu kamar Ketiban duit Senang gak lu Kena jantung Pa eh Kaget Gak manfaat juga Rezekinya Mau yang bagaimana Ya Allah Berikan kami rezeki yang berkah Yang banyak Yang halal Yang tidak akan pernah menjadi fitnas Sampai yumil Qiyamah Ini doa yang diajari Nabi Terus minta doa Ya Allah Panjangkan Umur kami Mau panjang umur Mau panjang umur Yang lain mati Lu sendirian mau Mandi sendiri Pakai kain kafan sendiri Nenggelinding sendiri Nguburin diri sendiri Mintanya apa Ya Allah Panjangkan umurku Dalam taat Kepadamu Ini doa yang manfaat Yang terakhir Paling parah Kayak yang benar Aja kita mintanya Ya Allah Masukkan kami Kedalam syurga Kita koreksi Salat kita udah benar Atau belum Jawab Salat kita udah benar Atau belum Zakatnya udah benar Atau belum Pagi haji udah Atau belum Sedekahnya udah benar Amalan kita udah baik Terus apa-apaan Lu minta sorga Emang sorga Punya bapak lu apa Sorga itu dengan caranya Bagaimana Jalankan yang diperintahkan Allah Jauhkan larangan Ini orang ciri-ciri yang masuk sorga Yang udah ibadah Yang udah jauh dari maksiat Masih dimasukkan ke dalam neraka Apa orang yang kurang ibadah Apalagi orang yang kurang sedekah Apalagi orang yang jauh dari rahmat Orang yang ahli maksiat Emang ada orang yang ibadah Tapi doanya gak ada Gak ada dia di dalam syurganya Allah Ada Ada satu kisah Ada satu riwayat Orang dikasih umur seribu tahun Dia gunakan untuk ibadah kepada Allah Digunakan ibadah Gak pernah bikin maksiat Seumur hidupnya ibadah Luar biasa Allah kasih keistimewaan kepada ini orang Dikasih bonus sama Allah Diturunin malaikat Sampai diturunin malaikat Yang megang kitab Buku penghuni syurganya Allah Semua nama ada disitu Ini orang pulang melihat Ada satu orang aneh Ini orang siapa? Gak pernah saya lihat di kampung Dia tanya Tuan, Tuan siapa? Saya malaikat yang diutus Allah Apa yang dilakukan? Apa pekerjaannya? Itu di tangan apa? Saya membawa buku orang-orang Penghuni syurga Ini orang jawab Coba Pasti ada nama saya di dalam Karena dia ngerasa dirinya orang yang ibadah Dia pede Namanya ada di dalam Bukunya penghuni syur Di kebet Satu, dua Terus sampai akhir halaman Namanya gak ada Coba ulangin Dua kali Dicari lagi Gak ada Tiga kali Dicari Gak ada Sampai Allah mengatakan Wahai malaikat Sampaiin kepada dia Urusan dia Ibadah kepadaku Benar Urusan kepadaku Baik Tapi urusan dia Kepada manusia Tidak baik Maka ibadah yang dia lakukan Ribuan tahun Tidak akan pernah tercatat Di dalam kebaikan Amalia Di hadapanku Kata Allah Urusan kita Sama Allah baik Ibadahnya bagus Baca Quran sehari Sepuluh kali khatam Tapi urusan kita Dengan makhluk Allah Jahat Tidak akan terhitung Nilai pahala Di hadapan Allah Makanya baik-baik Urusan sama Allah baik Hablumin Allahnya baik Hablumin Anasnya gak baik Gak bakal mendapatkan Sesuatu kebaikan Di hadapan Allah Jangan putus Silaturrahmi Amat tetangga Saling satu sama lainnya Jangan pernah salah satu Tetangga Amat tetangga Gak pernah tegoran Ampe mati Kita punya sodara banyak Tinggalnya jauh-jauh Kita kalau ada apa-apa Di dalam rumah Yang kita minta tolong Sama siapa Tetangga Itu sodara terdekat Lihat Wes Al-Karni Gak pernah natap Nabi Gak pernah ketemu Nabi Tapi Nabi Kenal betul Wes Al-Karni Kenapa? Karena namanya Terbicarakan oleh Para malaikat Di arusnya Allah Kenapa? Buah ketaatan dia Kepada orang tua Banyak riwayat Yang menyatakan Bahwa orang tua Dapat menyelamatkan Anak dunia akhirat Banyak Kita punya orang tua Satu Atau masih lengkap Sayang Kalau gak kita Ambil keberkahannya Keramatnya kita Kalian nih Maaf Kita Mau cinta maha baib Mau cinta sama kiai Mau cinta sama ustad Tapi sama orang tua Kita cuek Percuma Gak bakal dapat keberkahan Di dalam hidup kita Apalagi orang tuanya Yang muda gak ada Kita bisa sampai Ketanggul Kita bisa sampai Kegersik Bisa ziarah Kemana aja Hawal kemana aja Kita datengin Makam orang tua Di samping rumah kita Kita gak pernah dateng Percuma Keberkahan juga Gak akan Allah berikan Sama kita Hormatin orang tua Baik ada Maupun telah Ya Yang sekarang Masih hubungan gak baik Sama orang tua Hubungan yang baik Sama orang tua Kenapa? Hubungan kita Antara kita Sama orang tua Tergantung bagaimana Hidup kita di dunia Sampai di akhirat Itu Diaminkan oleh Nabi Amin Kata Nabi Yang kedua Ya Allah Jangan kau terima Puasa dan ibadahnya Seorang isteri Yang durhaka Kepada suaminya Berasa Jangan diterima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suwa Bip Kalau suami yang durhaka Bagaimana? Maaf Hadisnya gak sampai situ Cuma sampai istri yang durhaka Menang banyak kita Tapi urusan suami Di akhirat Luar biasa Pertanggung jawaban seorang istri dan anak Suami akan ditanya bertubi-tubi di hadapan Allah Allah langsung yang menanyakan kepada kita Dua-duanya kena nih harimah Ibu Ibu ibadah enak Solat tahajud Solat taubat Pinta ampun dosa kita kepada Allah Tapi sama suaminya gala Jahat Ngerong-ngerong Bukan orang sini Bukan Oh no yang begitu Saya tanya Bang Istrinya orang mana? Jawaban loh Jangan pernah durhaka kepada suami Kenapa? Bahasa tinggi aja kita terhadap suami gak boleh Nada tinggi Teriak Gak boleh Hormatin Yang boleh nada tinggi siapa? Laki Laki wajib tanda tinggi Coba lihat imam di dalam solat Nadanya tinggi gak? Kenceng gak suara? Kenceng Makmum Cici gak cici Betul? Tapi suami teriaknya juga bukan berarti Teriak ngomel-ngomel mulu Kemudian binatang keluar sama istri Bukan begitu Istri itu kan perasaannya banyak pak Allah kasih sembilan perasaan buat perempuan Akalnya cuma satu Kalau kita kan ngakal sembilan Perasaannya cuma satu Bener juga kalau perempuan mau pakai perasaan apa-apa perasaan Bapak Magi mau pakai baju Baju udah dipindahin ke atas kasur Udah siap dipakai Begitu Bapak keluar dari kamar manding Lihat baju udah gak ada Tanya tuh sama istri Bu Baju saya disini mana? Perasaan tadi disini Pasti ngomongnya perasaan Apa aja ngomong pakai perasaan? Kemarin udah dikasih uang 10 juta Kok cepet banget abisnya? Iya pak Perasaan saya gak gunain buat macam-macam Perasaan lagi aja Tapi kalau perempuan pakai perasaan wajar Perempuan itu gampang ngeluarin air mata Betul gak? Betul gak? Apalagi kalau keinjak akinya Kalau laki Air mata jarang keluar Kenapa? Karena banyak akalnya Sampai ada satu Ulama Diibaratkan perasaan perempuan itu Ibarat cermin Dengar nih perempuan Oi Bu Sare Bu Kata ini ulama pak Bapak juga harus dengar nih Ibaratnya perasaan perempuan itu Diibaratkan sebagaimana cermin Bapak pernah beli cermin gak? Tau cermin kan? Ngaca Kaca waktu kita beli Bagus gak? Kita ngeliat diri kita bagus gak? Lengkap gak? Lengkap kelihatannya Kalau kacanya jatuh Hancur gak? Bisa gak kembali sempurna? Mau dilem sekalipun Disusun lagi Tetap gak ada bekasnya Begitupun perasaan perempuan Perempuan paling gampang memaafkan Kalau kita punya salah laki-laki Perempuan paling memaafkan Paling bakal bisa buat memaafkan Tapi gak bakal pernah hilang Lukanya pak Itu perasaan perempuan Betul gak? Betul gak? Gue lagi belain lo nih Tapi bener juga sih Survei membuktikan Bangun tidur Yang dilihat Kaca Keluar kamar mandi Ngaca Pakai kerudungan Dandan Lagi sarapan pak Ini yang namanya meja Ada kaca Kacanya bukan cermin Masih ngaca Walaupun burung Betul gak? Keluar rumah Melihat jendela Naik motor Lagi mau pakai helm Sepionnya dibengkokin pak Di lampu merah Melihat mobil sebelah kanan Makanya pak Kita laki-laki Kalau melihat perempuan Lagi bawa motor Pembagi bawa mobil Usahain Jangan di belakangnya pak Bahaya Apalagi yang naik motor Sen kanan Di belok kiri Sen kiri Di belok kanan Dua-duanya nyala Gak tahunya di lampu Itu perempuan tuh pak Eh begitu saya tengok Sepionnya Kemukanya pak Betul gak? Eh Saya ambil kesimpulan Ternyata Perempuan itu pak Kenapa sih Sepionnya gak pernah Mau ke belakang? Karena perempuan itu Gak mau lihat masa lalu Yang dia cari adalah Masa depannya pak Betul kan? Itulah perempuan Jadi kita Yang perempuan juga Kalau nyari Jangan terlalu banyak milih Kalau udah ketemu jodoh Baiknya Ambil Kan gitu Jangan pilih Mau yang kaya Yang ganteng Yang soleh Yang dermawan Udah mati Udah meninggal Laki begitu Udah gak ada Ila cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang ganteng Yang baik Yang dermawan Yang sayang Yang santun Di dunia sekarang Gak ada Kalau lu milih Habib Rifqi Jangan kecewa Karena ing Udah yang punya Coba kita lihat Kalau nyari sesuatunya Jangan terlalu yang muluk Harapan apa? Yang Allah Ridho Nabi Ridho Orang tua Ridho Aman Jodoh kita Insya Doa yang terakhir Ini Nabi Mengaminkan Ya Allah Jangan kau terima puasa Dan ibadah Seorang istri Yang durhaka Kepada suami Nabi aminkan Doa yang ketiga Ya Allah Jangan kau terima puasa Dan ibadah Orang yang memutuskan Tilaturrahmi Seorang mu'min Yang memutuskan Tali silaturrahmi Ibadahnya gak akan diterima Sama Allah Yang sampai gini hari Yang memutus Tali silaturrahmi Yang belum ketemu Orang tua Cepat datengin orang tua Yang belum pernah ketemu Saudara Kakak Adik Jauh Telepon bisa Alhamdulillah Kalau handphonenya bagus Bisa video call Gak ada Orang yang jauh Gak bisa Pasti bisa Kenapa? Jika seseorang mau Menjalankan Apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Amin Ya Rabbal Alamin Ayuhal hadirun Jamal Rahim Jujur Saya pengen berlama-lama Di tempat ini Jujur Saya juga lagi Masih kurang sehat Kaki saya masih sakit Punggung saya masih sakit Tadinya saya bilang Harapan Ada Habib Muhammad Al-Kaf Atau ada Habib Bagir Saya bilang Tolong digantiin saya dulu Kesini Ternyata beliau Beliau belum pada pulang Masih ada di luar kotak Saya minta Sama Atoni Bukan berarti Saya gak mau lama Tapi keadaan saya Memang seperti ini Minta doa Minta rizu Mudah-mudahan Allah angkat penyakit saya Diberikan kesehatan Seperti sediakala Amin Ya Rabbal Alamin Ayuhal hadirun Jamal Rahimah Mudah-mudahan Evaluasi Ramadhan ini Akan mengetuk hati kita Menambahkan keimanan kita Di hadapan Allah Sehingga kita menjadi hamba Yang betul dikatakan Di dalam firman Allah Kembali dalam keadaan fitrah Dan kita dibadikan Sebagai hamba Yang bertakwa kepada Allah Aid bukan berarti Baju baru Yang dicari Bukan semuanya serba baru Melainkan keimanan kita Di hadapan Allah Yang baru Dengan sebaik-baiknya Iman Dan takwa kita Di hadapan Allah Amin Ya Rabbal Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Illa Illa Anta Astagfiru Kawa Tubuh Ilaik Demikianlah ceramah Yang beliau Sampaikan Semoga Kajian-kajian Beliau Bisa bermanfaat Bagi kita Semua Dan Bisa kita Jalankan Dalam Kehidupan Sehari-hari Terutama Di dalam Rumah Tangga Terima kasih Sudah Menonton Channel ini Wassalamuala Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati